Oke, kita pantau ya dengan suasana dinginnya dataran tinggi Dieng, berkumpulnya para truk-truk modifikasi tangan air, khususnya ini di Pulau Jawa, mantap sekali luar biasa, antusiasme di negeri atas awan, Banjar Negara Hero Fest 2021. Oke, sisori hari ini untuk penjurian kelas mobil dan backup juga dimulai oleh tim juri dan untuk penjurian kelas truk dilaksanakan pada hari minggu ya. Nampak luar biasa sekali antusias daripada maniak truk Indonesia, khususnya di daerah Wonosobo, Banjar Negara, dan sekitarnya ya. Walaupun hujan, antusiasnya itu luar biasa sekali. Sampai, apa yang namanya ya? Sampai blindis lah, setelahnya. Gak usah, disana juga Sony John BMC, jadi MC tapi di-post dulu ya karena saya mau bikin konten dulu. Oke, yuk langsung kita cek aja ini untuk truk-truk yang ada di sini. Yuk, yang pertama ini ya, dari Makartani. Dilanjut dari sini, ada truk dari tim Irsat Putra Karuseri, ada Kelancang Botatos, ada Venom Merah, yang terexplor pastinya ya. Dan ada Rafa Venom Hitam, ini yang terbaru kemarin, yang juga ikut ke Bandung. Dan ini, ini ada Giga Explore, ada Rambu juga, ada Dinda, ada pacar Najima. Ih, apa apa? Ini bawa Armada Baru, guys, karya dari Bank Bas. Dan di sini dari armadanya Mas Dian, si Pia, si Joker Merah, nanti kita review. Dan di sini ada, dan di sini dari MGM Karuseri ya, yang warnaannya K&B, ini ada unit ankle, dan di sini ada band double, dan ada krok juga yang namanya, Sudah, sudah, sudah prepare ya, lagi prepare ya, dan ini ya, keistimewaan daripada truk ini adalah, truk dengan banyak bagasi ya, betul? Betul. Dengan banyak bagasi, terbuat dari stainless, untuk pembukaannya itu seperti bagasi bis, betul ya? Belakang juga aja ini loh, ini unik sekali, jadi menjalankan di belakang semak, dan juga, apa namanya, bisa menjadi bagasi ini. Luar biasa sekali, inspirasi daripada MGM Karuseri. Di sini ada armada dari Maulana Expedition, ini garapan dari Karuseri Aris Ultra, dan di sini ada tempat-tempat kita dari teman-teman miniatur juga, sedang bermain miniaturnya di sana. Dan di samping dari Maulana Expedition, ada bawang junior yang hitam ini, punya mas Jalu, dan di sini ada, nah ini, kenalan dulu mas, namanya siapa mas? Katel mas. Katel, yang punya Katel Project ya? Iya. Oh iya, ini kru dari Aris Ultra Karuseri, mas Katel namanya juga kedinginan, sama kayak saya ya, karena basicnya orang Subah itu agak-agak panas, terus kita gunung jadi dingin ya? Iya. Gimana kesan-kesannya mas Katel? Ya, dingin banget om. Terus pokoknya dingin banget, susah emang berkata-kata ya? Susah, gak ada yang angat-angat nih. Iya. Di sini juga harapan dari Karuseri Aris Ultra, ada punya Mbak Bimbing ini ya. Sujama, maksudnya. Nah, karusinya apa ya biasanya? Malika. He? Malika. Ini, wah corak stickernya itu banyak warna, karya dari Rero Design, dan oke besok kita, kita hitung detail ya untuk anunya, jumlah warnanya berapa. Dan di sini ada dari GM Prangili, warnanya keren banget. Dan di sini dari mana ini ya? Dari Aris Ultra juga ya ini? Masih satu... Dan di sini... Oh aduh Mbak Bimbingnya itu ternyata di sana guys. Kita tanya-tanya dulu. Tengok sepet ya Mbak Bimbing ya? Apakah ke dinginan atau gimana ini? Mbak Bimbing? Kesini dong. Nah, ini ya. Yang mau Open BO silahkan sama Mbak Bimbing. Tapi bukan Open BO orangnya guys. Ngasih muatannya ya. Bisa ngasih... Apa mbak namanya pak biasanya? Kalau pesanan itu loh, surat pesanan kendaraan. SPK. Ternyata ya. Ini... Jadi bisa... Untuk Mbak Bimbing kenapanya... Kedinginan juga ya di sini. Padahal... Biasanya kan tinggal di Salat Riga udah... Agak-agak dingin. Masih kedinginan juga ya. Sampai merinding. Kesan-kesannya gimana Mbak? Di... Di yang ini? Info SP. Info SP guys. Waninan. Kawanin. Pak aja dulu pak ya. Bisa-bisa ngadul lagi. Saat penjurian. Kita lihat presentasi dari Mbak Bimbing. Apakah yang presentasi Mbak Bimbing. Atau kru nanti ya. Kita lihat aja oke. Mari mbak. Dan di sini ada armadanya... Pak Mugi. Pak Mugi Ceketer. Yang familiar pokoknya dipanggil Pak Mugi Ceketer. Ini spesialis Ceketer. Apanya dia seberpap... Terpuang. Ini... Pak Mugi. Warna apa aja ya Pak Mugi? Tidak ada. Tidak ada. Dan di sini ada armada baru dari Selinda Garagi. Punyanya Pak Kaji Darno ya. Tidak. Ini warna baru. Dari Selinda. Tapi ini... Pada... Mengangat-angatkan diri mungkin ya Pak Kaji. Dan di sini sudah... Galinda yang putih. Yang dulu pernah kita bareng. Dan di sini ada alvaro. Si Diru dari Jalur Selatan ya. Ya. Ya, ini. Dan ini adalah... eh truk yang kemarin udah pernah tayang tapi ganti warna ini apanya dari selamat jaya kariseri guys ini bener gak sih bener karena pangkling ini pangkling ini yang warnanya merah adinya ya iya merah merah adinya sekarang diganti warna apa ini ya biru mutiara atau apa ini ya ini ini Gusun Molana ini yang tadi tadi toknya di pocok sana apa ini warna juga gimana Gus untuk kesan-kesannya ini ya kesannya sangat dingin sekali ya pokoknya susah mau berkata-kata ya tapi gini gak Gus oke lanjut besok kelas penyurian kita lihat Gusun Molana untuk presentasi besok ya ada kejutan di dalam kabinnya pokoknya besok kita tarang Gusun lagi yuk dan di sini ada mentek wangi guys mentek wangi truk yang kemarin senasib ini mengandalkan cat satu warna dan juga chromonation ya jadi aksan chrome untuk truk bisa kalian lihat ayo dari depan ini aksan chrome udah mulai kelihat untuk ornamen ini juga dari stainless ke belakang besok kita lihat kita kebel dan di sini apa namanya ini prejator sengon dari chamaika caroseri ya dan di sini kinasek ini ya guys ini kelewat satu lagi ya Iya sudah cancel on dog kali ini oke gs sudah cancel on dog ini jadi temanggung dari calon selamat temanggung ini ini cabar-cabar semua ya ini guys ini warnanya killer banget killer color siapa kan kalian pasti akan terpersonal lebih keren daripada yang kalian lihat di video ya nah ini ada bos Andi juga nih apa kabar bos Andi bos Andi ini Dewi bos terpantau di sini sama Erol iya besok kita ngobrol-ngobrol ya bos ya siap sama siapa ini ngobrol-ngobrol masak beneran lihat-lihat tuh wah ada misi besar kayaknya ini bos Andi sendiri di sini ada sesuatu ada sesuatu oke besok kita ngobrol-ngobrol lagi sama bos Andi kita pilih dulu ya bos ya iya siap bawa kaos juga bos ya iya kalau nanti untuk yang mau kaosnya bos Andi bisa di pojok utara ya bos ya iya deket pintu masuk oke oke silahkan silahkan abis eh bos ya lah karton espress jadi gimana dim? tulisannya Zidane Ultra Zidane Ultra Zidane oh real? ehm nanti besok kerah kenalan sama yang-nya ya dari sini juga ada cilang sama-sama dari salur mana ini? R C Salatan ayo melu bareng sini di sini juga ada temen-temen kita youtuber tonton juga nanti R&U dari Fadulia Oficial dan juga D.D.D. Monti ini King El Fatah warnanya juga gede banget oke ini ada apa namanya ya display yang unik juga ini kayak di Bali ya dan ini di sini juga ada dari JSK Konsep dan ada mas Ezar juga itu guys orang! 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 ini suara pengedal ya nanti ya orang! orang! mirip suaranya kepler ya ler! ler! oh! ini! ini kalau kayaknya gak demen nih aku mah Raja SK oh! orang! orang yang demen ini ooh! emang kembali ya ayo melaku-melaku, revuisi ternyata ngani gak demen ini paling, ya lagi man, ini bukan muka chatting ini juga ada armada baru dari Margojoyo ini armada yang keberapa ya kalau Margojoyo ini ya 6 atau 5 pokoknya 6 atau 5 ya 5 ini dari Mas Rudi Dur Margojoyo pastinya untuk stikernya garapannya dari Mas Sandra Rebecca ya Halo Mas Sandra ini Harmonis Zahra warnanya emas catar juga besok kita review pokoknya ini dari ZN Medida ini adalah stok Bancar Negarai jadi jalur ngapaknya Jawa Tengah penyak nyawang orang resiko ini dari ZN Medida ya Bapak juga dan dari Anak Waneng dari BB Kreasi dan di sini berjajar di sini dan di sini ada truk extreme guys dari BMC Bawar Maju Zaya dan dari Automec ya tentang Maestro Auzio luar-luar sekali nanti kita bahasnya besok aja ya full saat tentunya dari Bintang Muda dari Jameka Karuseri dan ini juga truk ini surreal guys gila banget rame pokoknya ini di close mat karena masih baru udah ceper udah langsung melintas keren nah gimana yang ini khas dari BB Kreasi keren nah ini jadi pintunya akrilik untuk tebalnya berapa ini? 1 cm 1 cm dan ada di kukir ya menyebutnya apa ya kalau di logis kayak gini gambarnya kayak gini ya? grafir ya? grafir betul ya maksudnya di grafir jadi gambarnya sama yang dalam ya? iya luar biasa sekali khas nanti review detailnya besok saat penjurian kita kawal aja ya nanti bisa langsung banyak kita belajar dari beliau-beliaunya oke kita lanjut dulu ya nah nah disini ada Pak Esau ini baru datang belum merasakan derodok guys ini belum merasakan derodok saya sudah derodok tadi tidur Pak Eko gimana pak? kesan-kesannya pak? kesan-kesannya menurut itu kaku mas ya? karena dingin mungkin? karena dingin dan untuk penjurian ternyata kelas truk besok lah berarti harusnya tadi dari juri barusan sebelum memulai penjurian kelas mobil menyampaikan bahwa tidak coba waktu kayaknya tadi ini jadi penjuriannya ini mundurnya karena apa? mundurnya karena hujan tadi mungkin mungkin nanti kita tanya-tanya tanya aja lah sama juri ya ada spesial di youtube-nya Pak Eko mereka belum meluarin senjata ini nanti ya oke biar-biar biar memantau dulu mau lihat-lihat oke kita lanjut video selanjutnya besok bisa kembali ya untuk video kali ini sampai dulu ya makasih ya selamat menikmati ya 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 Terima kasih telah menonton